Al-Fatihah 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 Ketidakpastian Tadi saya melihat ada hal-hal fundamental Yang merupakan Sesuatu in my opinion Karunia Blessing Luar biasa bagi bangsa Indonesia Yang pertama Adalah our science We are a big nation We are nearly 300 million people Kita kuasai kawasan yang sangat luas Tanah dan air yang sangat luas Dan di tanah dan air itu Resources kita luar biasa Resources kita luar biasa Dan ya Kita negara besar Begitu banyak Perbedaan Kita adalah bangsa yang majemuk Kita Multi agama Multi ras Multi suku Multi budaya Multi bahasa Tapi kita juga bersyukur Kita ada blessing Kita punya founding fathers Yang brilliant Bayangkan founding fathers kita Dari sebelum kita berdiri sebagai negara Pendiri-pendiri bangsa kita Yang usianya masih sangat muda pada saat itu Mereka dengan visi yang luar biasa Mereka memilih Bahasa kebangsaan Bahasa persatuan Yang bukan bahasa mayoritas Yang bukan bahasa mayoritas Kasus di negara lain Hampir tidak ada Founding fathers kita 1928 Memilih Memilih Bahasa minoritas Bahasa dari Rio Suku Melayu Sebagai bahasa kebangsaan Bukan bahasa mayoritas Kalau demokrasi berarti Mayoritas The rule of the majority Itu arti demokrasi Ala barat Tapi ala kita Budaya kita Kita mengerti Kita terdiri dari begitu banyak suku Begitu banyak ras Begitu Kita harus mempersatukan Satu Brilliant of our family fathers Ini sekarang yang memperkuat kita This big nation Fourth largest in the world Third largest demokrasi Bahasa kebangsaan Bukan bahasa mayoritas Dan Sudah diterima Sebagai official language Sebagai unofficial language Yang kedua Yang kedua Ini penting Yang kedua Founding fathers kita juga Memilih Suatu falsafah negara Pancasila Pancasila mempersatukan Dengan undang-undang dasar 45 Sekali lagi Ini kearifan Beberapa negara Di kitar-kitar Sebagai agama resmi Founding fathers kita tidak Founding fathers Dan dengan kebesaran Pemimpin-pemimpin agama mayoritas Waktu itu pemimpin NU Pemimpin Muhammadiyah Mereka Yang akhirnya Mengambil keputusan Menerima Pancasila Dan akhirnya Pancasila Bisa diterima Di seluruh Nusantara Ini saya jelaskan Karena inilah Sesuatu karunia kita We have a lot of resources We have Potensi yang luar biasa We have fundamental Fundamental yang sangat Luar biasa Tapi kita ada tantangan tadi Tapi tantangan kita Ternyata mampu diatasi Oleh pemimpin-pemimpin kita Sampai sekarang Dan kita patut bersyukur Tadi ada peta Konflik-konflik Kita bersyukur Sudah berapa jasa warsa Indonesia tidak terlibat Dengan konflik Dengan bangsa lain Kita ada masalah Dengan Malaysia Perbatasan Kita ada masalah Sama Singapura Kita ada masalah Sama Fiatnam Kita ada masalah Sama Tiongkok Sedikit Di lautan itu Ya bukan sedikit Cukup besar Perairan di Economic Zone kita Tapi Dengan cara kita Kita atasi Dengan Negosiasi Kita atasi Dengan pendekatan Persahabatan We want to be Good neighbors We Politik kita Dan Musuh Politik kita Adalah politik Non-block Bebas aktif Bebas aktif Dan itu yang harus Kita Pertahankan Itu yang harus Kita teruskan Indonesia Bernavigasi Di antara Batu-batu karang Di antara Konflik-konflik ini Indonesia Bersahabat Sama Tiongkok Bersahabat Sama Amerika Bersahabat Bersahabat Sama Rusia Bersahabat Sama semua Negara Yang kita bisa Lakukan Ini pertama Indonesia nanti Bisa muncul Justru sebagai Fihak Yang diterima oleh Fihak-fihak Yang mungkin Sedang tegang We will be accepted By Many Many Parties In any Konflik Contoh Berapa kasus Yang lalu Berapa belas tahun Yang lalu Libanon Biasanya Israel Menolak Pasukan PDB Biasanya Mereka Tolak Di Libanon Mereka Tidak Bayangkan Jadi Indonesia Dikenal Sebagai negara Mayuritas muslim Tapi Netral Tidak Berpihak Tidak Ekstrim Bisa Fair Terhadap Semua Saya optimis Di saat-saat Yang akan datang Kita akan melihat Indonesia Muncul Sebagai Suatu Faktor Mediasi Yang Sangat Baik Jadi Saya teruskan Bahwa Dengan fundamental Fundament itu Ada lagi fundamental Fundament yang Membawa Saya Sangat Optimis Kekayaan Kita Luar biasa Jadi Sebagai pengusaha Saya kira Kita concern Kita sajad Bahwa ada Ajaran Ajaran Kebenaran Kebenaran Sejarah Satu Yang kita harus Pegang Teguh Ajaran Dari Sejarah There can be No Prosperity Without Peace Tidak Mungkin Ada Kemakmuran Tanpa Pergamaian Ini Sangat Fundamental Ini Ilmu Dagang Yang Paling Elementer Tidak Bisa Ibu-ibu Kepasar Jualan Kalau Ada Kekacauan Kalau Ada Kerusuhan Kalau Ada Ketidakstabilan Saya kira Kita Menyadari Itu Semua Jadi Jadi Stabilitas Dengan Kemamuran Sangat Erat Sehingga Siapapun Yang Mau Mimpin Bangsa Ini Harus Tujuannya Adalah Selalu Menjaga Ketenangan Menjaga Kesejukan Menjaga Iklim Perdana In my Opinion Pendapat Saya The Biggest Contribution Sumbangan Terbesar Seorang Pemimpin Politik Kalau Dia Bisa Ikut Menciptakan Kondisi Ketenangan Ketenangan Kesejukan Menurut Saya Itu Karena Dengan Dengan Kesejukan Bahwa Ekonomi Suatu Negara Itu Bisa Dianalogi Badan Kita Badan Manusia Badan Manusia Kalau Tidak Kita Rusak Kita Tidak Intervensi Dengan Terlalu Banyak Minuman Keras Rokok Dan Segala Macam Badan Itu Akan Sehat Ekonomi Juga Demikian Kalau Tidak Dirusak Oleh Hal-hal Yang Tidak Menguntungkan Ke Arah Kesehatan Ekonomi Ekonomi Itu Akan Rusak Yang Paling Besar Merusak Ekonomi Adalah Korupsi Dan Tindakan Tindakan Perjalanan Yang Ileka Korupsi Dan Sebagainya Sehingga Tadi juga Sumbangan Nanti Pemimpin Politik Untuk Menciptakan Kondisi Yang Menguntukkan Ekonomi Adalah Pemerintah Yang Baik Good Governance Good Governance Means Efficient Governance Good Governance Clean Governance Dengan Good Governance Akan 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 Predictability Saya Kira Sebagai Pengusaha Ingin Lihat Situasi Predictable Itu Itu yang Kita Kita ingin Ciptakan Saya Kira Tadi Indikator Indikator Saya Kira Apa yang Dihasilkan oleh Pemerintah Pak Jokowi Sesuatu yang Harus Diakui Tidak Gampang Di Dunia Ini Tingkat Inflasi Menurut Pengetahuan Saya Adalah Yang Terendah Sepanjang Sejarah Republik Indonesia Sepanjang Sejarah Republik Indonesia Tapi Inilah Sifat Bangsa Indonesia Kadang-kadang Diberi Kadunia Kurang Begitu Apa ya Kurang Begitu Kurang Begitu Menghargai Kalau kita Lihat Argentina Hari ini Berapa Inflasinya 100 Mendekati 150 Persen Argentina Yang Tahun 45 10 Negara Terkaya Di dunia Argentina Tahun 45 We Were Nothing Sekarang Inflasi 150 Jadi Coming back To my point We have Kestasi Yang Tidak 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 Receh Tidak Low inflation One Of the Highest Growth In the Region Five Five Percent Tadi 39 Month In a Row Positive Trade Balance Sebagai pengusaha Mengerti Bahwa Trade Balance Kita Adalah Neraca Suatu Negara Bahwa Kita Untung Begitu Negara Yang Kita Jual Lebih Daripada Yang Kita Beli Ini Prestasi Saya Bisa Saya Kira Anda Akan Bosan Kalau saya Keluarkan Juga Data Data Saya Hanya Nanti Akan Mengeluarkan Mungkin Jual Tiga Data Ini Tidak Adalah Saya Sudah Sampingkan Buku Mudah Mudah Bisa Dibaca Yang Saya Beri Judul Strategi Transformasi Bangsa Strategi Ini Adalah Melihat Yang Sudah Dihasilkan Oleh Presiden Joko Widodo Dan Presiden Presiden Sebelumnya Ini Menjadi Fondasi Bagi Kita Sehingga Kita Bisa Membangun Kedepan Kita Bisa Membangun Kedepan Saya Mungkin Saudara Nanti Bisa Pelajari Buku Itu Saya Optimis Bahwa Pertumbuhan Kita Sasaran Bagi Saya Seandainya Saya Menerima Manjat Sasaran Bagi Saya Saya Harus Mencapai Pertumbuhan 8% Minimum 8% Minimum But Tokoh-tokoh ekonomi, tokoh-tokoh bisnis, pemain-pemain bisnis, bicara satu hal. Dan pernah ada pakar dari Brazil, ahli energi, dapur kita, mengatakan Indonesia could be the only country in the world that will be 100% self-reliance in energy. Tadi ada analis ekonomi, oh ini bahaya ancaman energi akan naik di luar. Karena, we can be 100% self-reliance in energy. We do not have to import energy anymore. Dari mana? Tunggu dulu jangan. Ini kayak rapat sedikit-sedikit. Orang Indonesia tuh senang nih. Ya, indonesia like to hear good news. But, I'm saying this is what the experts tell me. Dari mana? Sudah-sudah sekalian. Solar, we can produce diesel 100% dari kelapa sawit. And this sudah dibuktikan. Kita sudah produksi base latus. Sudah perubahan. Sekarang kita sudah punya B35 yang sudah digunakan. But, we can easily go to base latus, B100. Dengan B35, we are saving every year around 10 billion dollars. 10 billion dollars in import. Saving from B35. If we go to B100, the experts tell me we will be saving 25 billion dollars a year. 25 billion dollars. Uang kita yang tidak keluar negeri. Uang kita yang akan beredar di dalam negeri. You are the economic players. You are the economic experts. That could mean two, three times the multiplier effect, the velocity of money. Ekonominya bisa tambah di situ. Itu salah satu. Bensin? Bensin juga bisa 100%. Dari mana? Dari etanol. Etanol dari mana? Dari tebu. Dari aren. Dari singkong. Jadi, we have what is called competitive advantage. Our energy will be one of the few countries in the world that will be green, that will be renewable. Terbarukan. Satu, South Reliance. Dua, green. Tiga, renewable. Ya, kita harus replanting. Logis, tapi kita punya cadangan-cadangan untuk replanting itu. Itu satu hal yang sangat penting. Di mana produksi kita sekarang, kelapa sawit the highest in the world, is around 46 million tons a year. Sooth, the players tell me it will be 70 million tons. And with our daya serap kita untuk B100 atau B35, B55, whatever, harga, harga kelapa sawit bisa terjaga, terlindungi. Jadi, saudara-saudara, waktu kita mau di-embargo oleh Uni Eropa, sebetulnya, it's a blessing in this guy. Kita hanya ekspor sekitar 2 juta ton kelapa sawit. Kalau orang itu tidak bilang, A work, pengaruh enggak. Lo tidak mau beli, saya punya kelapa sawit. Terima kasih. Saya pakai untuk bangsa saya sendiri. Itu satu hal. Yang selanjutnya, Jadi, tadi di dalam strategi saya adalah, Mutlak kita harus sewasa badai energi. Tadi, self-reliance. We cannot be dependent dengan perang di mana, di mana, di mana. Enggak bisa. It's out of our control. Enggak bisa. 300 million people dipengaruhi oleh faktor yang enggak bisa kita kendalikan. That's not smart. And kita punya alternative. Kita punya alternative. Yang tidak terlalu banyak investment lagi. I talked to the pengusaha besar-besar ini. They have the technology. They will make the refineries untuk produce B100. Kementerian Pertanian, IPB, dan sebagainya sudah juga membuat itu di Indonesia. Itu pertama adalah energi. Yang kedua, food. Bagaimana bisa negara yang mendekati 300 juta tergantung impor? That is not smart. And, kita sangat mampu suasembaja. Karena kita berkali-kali pernah suasembaja. Tadi saya sebut analogi ekonomi ibarat keadaan manusia. Kita pernah berkali-kali suasembaja. Yang terakhir itu suasembaja. Kalau tidak salah, period dunia Pak Jokowi. The first period. Kita sudah suasembaja. Kalau tidak salah, 2018, 2019, 2017. Dan, ya, inilah risiko demokrasi. Demokrasi harus koalisi dan sebagainya. Nah, koalisi yang saya juga sampaikan kepada rekan-rekan koalisi saya. Nanti, insya Allah, kita dapat mandat. Oke, partai-partai harus ada perwakilan dalam koalisi. Harus ada portfolio-portfolio. Tapi, saya katakan, Anda harus sampaikan. Anda harus ajukan. The best and the brightest. The best not only in the brain, the best dalam watak dan karakter. Dan yang kedua, yang harus dia punya pemikiran dan wawasan yang terbaik. Silahkan. Itu konsensus yang kita bangun di koalisi Indonesia maju. Dan yang saya katakan bahwa kita harus benar-benar mitigasi, tekanan. Kalau bisa, kita berantas praktek-praktek yang menuju kepada wastage, bocoran dan ketidak efisiasian. Yang sudah berkali-kali, even Pak Jokowi menemukan kasus yang paling besar Anda. Kasus yang paling teringat. Diberingat kasus anggaran stunting. Beliau periksa di salah satu daerah anggaran stunting. Kalau tidak salah, biayanya berapa? 10 M. 8 M dipakai untuk perjalanan dinas, rapat kerja, simposium. Hanya 2 miliar yang dipakai untuk beli susu dan telur untuk anak-anak yang perlu genget. Ini keliwatan. Atau keceduran kita juga begini. Anggaran stunting bikin baliho besar-besar. Marilah kita membahas ini stunting. Baliho. Abis itu ada lagi nanti sosialisasi stunting. Saya pernah hadir, saya hadir dalam salah satu sosialisasi stunting di Jawa Timur. Ada pejabat dari pusat, ada rakyat di Jawa Timur itu kalau tidak salah waktu itu malam-malam itu ada 5.000 orang duduk. Si pejabat dari pusat memberi celamah tentang stunting. Sudah sejarah, nanti kalau kasih makan ke anakmu harus yang bergizi. Empat sehat, lima sempurna. Dia mengajari orang itu untuk memberi makan yang baik-baik yang bergizi. Rakyat teriak, Pak, makannya yang tidak ada. Jadi bukan yang begitu-begitu, we need real action. Jadi salah satu program yang saya canangkan adalah free lunch for all children di Indonesia. Free lunch. Jadi free lunch, kita sudah hitung. Dan free lunch ini ternyata adalah langkah strategik. Ini bukan hand out. Ternyata 76 negara sudah melaksanakan free lunch di sekolah-sekolahnya. Termasuk negara-negara yang perkapitan income-nya setengah dari Indonesia. India sudah laksanakan, kalau tidak salah sudah 5 tahun lebih. Kamboja sudah laksanakan. Mereka berani. Kamboja, Thailand, Malaysia berani. Ini adalah menurut pendapat saya jawaban terhadap stunting, terhadap investment for growth. You are the economic players. We calculated. My experts tell me. This will be a hefty chunk of expense. It will be around 35 to 40 billion dollars. Sekitar 460 triliun lebih. Tentunya everybody will ask. Uangnya dari mana? Saudara-saudara, APBN sekarang alokasi untuk bantuan sosial itu adalah 495 triliun. Mendekati 500 triliun. 493 triliun. Perlindungan dan bantuan sosial. Saya bertanya. Apakah memberi makan kepada anak-anak Indonesia yang kurang hizi sekarang? Apakah itu tidak termasuk sosial? Apakah itu tidak termasuk bantuan sosial? The answer is so easy. Oke. Bagaimana program-program lain? Ada lagi. Pendidikan 660 triliun. Saya bertanya. Apakah memberi makan kepada anak-anak sekolah tidak termasuk bidang pendidikan? The answer is so easy. Kemudian kita bisa lihat kita bisa turun ke semua bidang jadi the resources are there if we can refocus if we can reallocate kepada hal yang urgent mengatasi kurang jisi dan kelaparan sudah sejarah ada lembaga-lembaga research dari beberapa kementerian dan badan internasional mengambil kesimpulan 20% to 30% of our children go to school in the morning without any meal. 20% dan kita sudah uji coba saya dengan berapa tim kita sudah uji coba di berapa kabupaten di berapa provinsi dan yang menarik kita menemukan tidak hanya anak-anak yang sangat butuh makan ternyata gurunya juga butuh makan jadi maybe this calculation tadi harus naik karena kita kasih makan ke anak-anak gurunya lihat ini kita sebagai orang timur orang asia masa bisa sih ya kan kita makan habis itu ada orang lihat kita akhirnya ditawarkan juga ternyata lahap juga gurunya dan guru-guru banyak di daerah di arah terpencil penghasilan sebulan hanya 400 ribu rupiah how can you live 400,000 rupiah guru yang bertanggung jawab kepada masa depan Indonesia jadi jadi why I talk this to you the financial players because I'm telling you this is an investment when we spend 34 or 40 billion dollars in our economy you can calculate what the growth rate of Indonesia will be I am told kalau kita lihat 30 million dollar that is 2% of our GDP and if we increase spending in our domestic market 2% of our GDP the economists say it can create a growth 1% increase in government spending can increase 1.5% annual growth so that's why I told you in the beginning of my talk I'm very convinced that we can reach 8% growth just with this project we can achieve 3% growth bisa dibayangkan tidak akan ada nanti petani yang mengelupa habis panen gak ada yang beli beras bayar habis panen gak ada yang beli jagung saya habis panen gak ada yang beli bawang merah saya gak ada yang beli mangga saya gak ada yang beli pisang saya because the market will be guaranteed there will be a captive market in every desa in every kecematan in every kabupaten and in every province ini saya ceritakan that's why I'm bullish our economic outlook is good and who will benefit I think you guys will benefit juga dan itu tujuan kita in this approach tadi kesejahteraan tapi growth kesejahteraan tapi increase in prosperity tidak kesejahteraan hanya kesejahteraan hanya kesejahteraan we don't want welfare state hanya welfare state we want a strong economy we must have a strong economy that's why we must guarantee there is no hunger in our country we have to guarantee anak-anak kita tumbuh dengan baik so that we can compete with other countries in the coming years itu yang saya ingat kata-kata John S. Kennedy ini dasar dari pemikiran saya juga John S. Kennedy pernah mengatakan if a free society cannot help the many who are poor how can it save the few who are rich jadi untuk menjaga kekuatan ekonomi kita dan mencapai ketenangan dan stabilitas we have to take care of the fundamental problems of our people mencapai there is no Dan kita harus bikin efisien Sekarang kadang-kadang Administrasi dan Pat gulipat Permainan-permainan Pupuk yang disuskidih Dipermainkan-dipermainkan Petani sulit menerima Ini harus kita ringkas semua Supaya efisien Jangan terlalu banyak orang-orang di tengah Yang memanfaatkan Karena ujungnya Krisis bangat Tidak Kita sudah lihat Di Jawa intensifikasi Di luar Jawa Harus kita ekstensifkan Food estate Adalah Keharusan Kalau ada tokoh-tokoh nasional Yang mempertanyakan food estate Menurut saya hanya dua kemungkinan Dia tidak faham Atau dia tidak mau faham Dan dua-duanya itu tidak baik Food estate sudah pemikiran strategis Dari Bung Karno Dan bahkan sebelumnya Dari Belanda Sudah ada rencana-rencana yang lama Kita tinggal buka Tapi intinya adalah Masa depan kita juga sangat keras Salah satu ancaman juga Ancaman Climate Climate change Ada El Nino Ada ini kekurangan air PDB sudah meramalkan Dunia akan menghadapi Krisis air Ini pun kita berada Dalam kondisi menguntungkan We will Kita akan atasi Masalah air Dari mana Sudara-sudara Kita punya Rawat Ternyata rawat itu ada dua macam Ahli mengatakan Istilahnya ini yang saya kurang menguasai Tapi intinya Dari 22 juta 11 juta Rawat itu Yang bisa dirubah menjadi Sawah Menjadi Lumbung padi Menjadi Food estate Berarti kita akan Masalah air Tidak akan hilang Tidak akan menjadi masalah Dan Cost Cost of The capex Will be lower Kalau kita bikin sawah Food estate Di Daerah tanah biasa Ini Yang sudah Sudah Dilaksanakan Ini kalau tidak salah Di Kalimantan Selatan Sudah ada kira-kira 50 ribu hektare Di Rawat Ini tadi Daerah Rawat Musim hujan banjir Musim kemarau Kebakaran Berubah menjadi Sawah produktif Air-airnya Bisa Budi daya Titik Menghasilkan telur Protein Ini Ini sudah dilaksanakan Tinggal kita replikasi Menteri Pertanian yang sekarang Seorang praktisi Dan Mungkin Anda bisa Menduga-duga Siapa tahu Kalau saya Yang terima mandat Siapa Kira-kira yang akan Jadi Menteri Pertanian Di Kabinat Baru Kira-kira Mungkin Bisa I want Only Do it Saya Mau orang yang Bisa menghasilkan Bukan Tukang teori I think You also Ini ada anak 27 tahun Jadi CEO Mampu 27 tahun ini pun Jadi bukan Soal usia Tapi kemampuan If given The mission Can he do it or not If he kena duit Banyak investor Kena duit Iya kan Berta gak Iya Sama Jadi Jangan menghina orang Karena usia Ini terlalu mudah Ini terlalu tua Enak aja Jadi tadi I'm bullish I'm excited Bener gak Saya bener-bener Ingin bekerja Secepatnya Sudah 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 Pengennya Tanggal 14 Februari Cepat-cepat aja Ini Tanggal 14 Februari Tapi Begini Apapun Itu keputusan rakyat Saya tidak apa-apa Tapi Yang saya ingin cerita adalah Our future is great Buat mereka perang Kita jangan perang Bener gak Kita jangan goblok Sebagai bangsa Bener gak Iya kan Iya kan When they want us Untuk ke sini Yes I respect you But I cannot join you I respect you Because I'm friends with him also Iya kan Iya Iya Saya gak Saya gak Gak malu-malu Saya Hormat Bersahabat Kagum Sama Tiongkok Saya tidak lagu-lagu Saya katakan itu Tapi Saya korban juga Sama Amerika Iya kan I like United States We all like United States Kalian kalau libur Maunya kemana Pandu kalau libur Ke Amerika dia Apalagi Wisnu Gue tuh tahu nih Orang-orang ini semua Eric kemana deh Kalau libur Udah kita Many of us Are educated Philmon Lo sekolah Dimana Berklee lagi Lo kenapa gak ke Shanghai Ini kalau Aku tanya Angkat tangan Yang lalu Pan Amerika Ngeri aku Jadi We respect We respect Europe We respect everybody Itu kelebihan Indonesia Tradisi kita Non-block Itu kita terima kasih Sama Bung Karno Bung Hatta Syakril Pendiri-pendiri Kita terima kasih They were very wise So That is one lesson I learned Saya itu Nyesel Saya itu Saya belajar Kelambat Filosofi Yang saya dapat Dari Tau Tau itu Saya dapatnya Sesudah saya lengsel Nyesel juga gue Kenapa gak dari dulu Ajarannya itu Sederhana One thousand friends To view One Waktu dari muda Didik secara barat Di barat No You have to win Waduh Ya kan They teach us to win And then They also teach us The important thing Is the mission Mission accomplished Apalagi tentara Tentara itu Mission 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 Jadi aku udah kena brainwash Tugas Tugas Yang penting tugas Gak peduli gue sakit siapa Gue injek siapa Ya kan Berhasil Iya gue berhasil Tapi Yang jongkol banyak Makanya gue Kalah-kalah terus Jadi presidi Kayaknya Dulu gue ngaji Udang ke forum Seperti ini Ini gara-gara Pandu ini Sama Erek tohir lagi Kecua Tim kampanye Untung dia udah Sama gue Sekarang Jadi itu Ya jadi memang Saya Mungkin dia memang Baru setelah Aku Dinilai Pantas Setelah aku Jadi presiden Siapa tahu Akhizi juga Sebeliti Jadi Waktu 2016 Situasi Sangat tegang Sangat tegang Mungkin anda mengalami